Selamat siang, selamat datang kembali teman-teman para pecinta penghobi Kembali lagi di channel saya, Galeri Hobi Data Jadi kali ini kebetulan hobi yang lagi saya tekuni adalah bervespa atau hobi berotomotif Jadi di segmen otomotif kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari Vespa 2 Nah jadi yang pertama saya bahas adalah kekurangan dari Vespa itu sendiri teman-teman Jadi biasanya kekurangan dari Vespa adalah sering mogok teman-teman Jadi penyebab dari sering mogoknya sebuah Vespa 2 itu adalah kebanyakan dari busi yang sudah hitam Penyebabnya adalah pembakaran yang kurang maksimal teman-teman Dan juga berhubungan dengan kuir yang sering wampet juga menyebabkan Vespa sering mogok teman-teman Untuk kekurangan yang kedua teman-teman Sering biasanya terjadi jika teman-teman yang bermain Vespa touring jauh Kenalpotnya sering copot teman-teman Jadi itu kekurangan yang sangat fatal sekali Biasanya diakibatkan karena kurang presisi pemasangan dari kenalpotnya Dan juga ikatannya kurang bagus teman-teman Jadi buat teman-teman yang mau tahu cara pengikatan kenalpot Supaya lebih rapi dan tidak pernah copot Kalian bisa cek video saya sebelumnya teman-teman Nanti saya sematkan link di deskripsi Nah selain seringnya copot pada bagian kenalpot Juga sering biasanya pada saat touring itu Tali kopling putus teman-teman di jalan Dan juga tali sling persneleng juga sering putus di jalan Karena ini menggunakan fungsi tarik-tarikan Hanya menggunakan sling-sling saja Jadi wajar-wajar saja Jika pemakaian lumayan lama sekitar 6 bulan sampai setahun Harus sudah diganti teman-teman Jadi biasanya kalau touring pasti cepat putus teman-teman Nah masuk di kelebihan dari Vespa itu sendiri teman-teman Jadi untuk kelebihan yang pertama Jadi kalian kalau memiliki Vespa Dan pengen touring atau pengen riding-riding menggunakan Vespa Jangan pernah takut mogok teman-teman Karena bermain Vespa itu sudah dari dulu kita mengenal bahwa Vespa memiliki slogan 1 Vespa sejuta saudara Jadi jika kalian mogok di jalan Jangan pernah takut mogok Karena pasti ada yang membantu teman-teman Selain anak Vespa juga pasti teman-teman yang lain Pasti sangat sering untuk membantu Dengan cara berhenti atau mendorong kita di jalan teman-teman Jadi jangan pernah takut untuk mogok di jalan Nah di kelebihan yang kedua Jadi jika kalian menggunakan Vespa di jalanan Sering menjadi pusat perhatian dari teman-teman pengendara yang lain teman-teman Jadi sering kali jika Vespa kalian mulus Atau bagus restorasinya Dan juga enak untuk dilihat Enak untuk dipandang Pasti sangat jadi pusat perhatian di jalanan Terutama di lampu merah teman-teman Pasti kalian dilirik oleh user pengendara yang lain teman-teman Nah untuk di kelebihan yang ketiga teman-teman Ini adalah yang sering saya sebutkan di review-review Vespa sebelumnya Jadi kelebihan yang sangat bagus sekali untuk kalian Yaitu investasi teman-teman Jadi harga Vespa tua semakin naik Semakin lama pasti semakin naik teman-teman Seperti yang saya miliki saat ini Dari saya yang beli ini harganya 3 juta Sekarang harganya sudah mendekati belasan juta Itu sangat bagus sekali untuk investasi dan juga untuk hobi Tentunya pasti lebih greget sekali untuk kalian mengkoleksinya teman-teman Nah teman-teman Jadi itu dari kekurangan dan kelebihannya Jadi kalian sendiri bisa menyimpulkan Apakah worth it untuk kalian membeli Vespa Jadi bisa menjadikan inspirasi atau sebagai acuan juga Buat kalian yang mau membeli Vespa tua teman-teman Jadi menurut saya Lebih banyak kelebihan daripada kekurangan dari Vespa teman-teman Karena tentunya saya adalah penghobi Jadi buat teman-teman bisa kalian rasakan sendiri Jika kalian baru memulai bermain Vespa teman-teman Apakah benar apa yang saya sampaikan atau tidak teman-teman Jadi sekian dulu dari saya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe See you in the next video Thank you Thank you